Manusia Jahana menjilid 15. Saat itu Sengkim rebah dalam keadaan tidak berdaya di atas pembaringan. Tubuhnya entah kenapa masih saja lemas tidak bertenaga. Dengan sendirinya, mau tidak mau Sengkim masih tidak bisa untuk menggerakkan kaki tangannya. Tetapi biar bagaimana memang Sengkim tetap penasaran. Di samping perasaan penasarannya itu, Sengkim juga jadi tambah gugup saja. Bayangkan, betapa sampai detik itu dia masih belum dapat menggerakkan kedua kaki dan kedua tangannya. Bagaikan mayat hidup saja yang rebah di atas pembaringan itu. Sedangkan Gong Sini yang sendiri telah meninggalkan kamar tersebut. Memang tadinya Sengkim masih memutar rotak untuk berusaha mencari jalan keluar guna meloloskan diri. Namun setelah berselang begitu lama tubuhnya masih saja lemas tidak bertenaga, membuat dia jadi putus asa dan lenyap harapan. Dengan sendirinya, biar bagaimana memang kenyataannya Gong Sini yang waktu mau meninggalkan kamar itu, telah menciumnya, membuat Sengkim tambah mendolu saja, namun dia tidak berdaya. Sekarang hanya Sengkim rebah seorang diri di pembaringan itu penuh keputus asaan dan kemendongkolan yang sangat. Biar bagaimana memang kenyataannya Sengkim seorang pemuda tanggung yang memiliki kecerdikan yang bukan main dan juga memang dia memiliki kepandayan yang lumayan. Namun karena dia telah mengalami nasib yang begitu buruk, peristiwa yang memalukan dan melenyapkan semangat hidupnya itu beberapa bagian, dengan sendirinya membuat Sengkim jadi tambah kecewa saja. Dengan sendirinya tidak ada maksud di hatinya untuk berusaha bagaimana caranya agar dapat membinasakan diri Gong Sini yang sedang Sengkim rebah termenung begitu, tiba-tiba pendengarannya dapat mendengar suara yang perlahan sekali dari arah jendela kamar. Jendela kamar itu sejak pertama kali Sengkim berada di dalam kamar tersebut memang telah tertutup terus-menerus. Maka dari itu, ketika mendengar suara itu walaupun suara itu perlahan sekali, namun Sengkim telah menjadi heran sekali. Dia meliriknya ke arah jendela itu. Dan dilihatnya daun jendela tersebut telah bergerak perlahan-lahan. Seperti juga ada seseorang yang tengah membuka daun jendela itu perlahan-lahan. Hati Sengkim jadi heran dan bertanya-tanya siapakah orangnya yang tengah membuka jendela itu. Dengan sendirinya, hal ini membuat Sengkim mengawasi terus jendela itu. Dan daun jendela tersebut telah terbuka dengan mengeluarkan bunyi yang perlahan. Menyusul mana tampak sesosok tubuh telah mencelat masuk ke dalam kamar itu. Gerakan dari orang tersebut sangat cepat sekali, sehingga Sengkim hanya melihat sesosok tubuh belaka yang bergerak ke arahnya. Jangan bersuara bisik sosok tubuh itu dengan suara yang perlahan. Sengkim heran bukan main, entah siapa orang ini sebenarnya. Tetapi belum lagi Sengkim sempat bertanya, dan belum sempat dia melihat wajah orang itu, tubuh Sengkim sudah diselubungi oleh sehelai selimut yang tebal, dan juga orang itu telah menyambar tumpukan pakaian Sengkim. Dengan gerakan yang sebat dan cepat sekali, orang itu telah memanggul Sengkim yang tergulung di dalam selimut itu. Hati Sengkim berdebar cukup keras. Entah apa maunya orang ini. Entah memang orang tersebut ingin menolongnya atau memang hanya sekedar untuk dapat mempermainkannya lagi. Atau memang orang yang telah menyelubungi dirinya dengan selimut itu mempunyai maksud tertentu seperti Gou Shin yang itu. Berpikir begitu, Sengkim jadi tambah gugup dan hatinya berdebar keras. Biar bagaimana memang Sengkim di jari sekali kalau sampai dirinya mengalami kejadian-kejadian yang baru dilaluinya tadi. Kalau memang watak dan jiwa orang yang menolongnya ini sama saja dengan Gou Shin yang, niscaya Sengkim sama saja seperti terlepas dari mulut macan jatuh ke mulut singa. Maka dari itu, mau tidak mau Sengkim jadi berpikir keras sekali. Apalagi tubuhnya yang terselubung begitu tidak bisa melihat sesuatu apapun juga. Segalanya gelap. Hanya Sengkim merasakan betapa tubuhnya melayang-layang seperti juga dibawa-bawa lari oleh orang itu dengan gerakan yang cepat dan gesit sekali. Mau tidak mau memang Sengkim hanya berdoa kepada Tian agar dirinya dilindungi dan tidak mengalami kejadian yang sama seperti apa yang baru saja dialaminya selama berada di tangannya Gou Shin yang. Sengkim hanya berdoa di dalam hatinya, meminta agar orang yang datang menolongnya ini benar-benar memang bermaksud untuk memberikan pertolongan kepada dirinya. Maka dari itu, biar bagaimana memang Sengkim berusaha untuk menenangkan hati. Tubuhnya masih saja dirasakan melayang-layang dibawa lari oleh orang yang telah memanggulnya itu. Entah orang itu ingin membawanya kemana, karena dia telah berlari-lari terus dan Sengkim tidak bisa melihat keadaan sekelilingnya. Apalagi Sengkim memang tergulung di dalam selimut yang tebal itu, dengan sendirinya mau tidak mau membuat Sengkim jadi tidak mengetahui sebenarnya dirinya dibawa kemana oleh orang itu. Namun dia merasakan dirinya dibawa berlari begitu lama, jelas bahwa dirinya dibawa ke suatu tempat yang agak jauh dari tempatnya Gou Shin Yang. Dengan sendirinya, Sengkim berdoa terus agar orang ini memang benar-benar bermaksud untuk menolong dirinya dari cengkeraman tangannya Gou Shin Yang. Selang sesaat, Sengkim merasakan orang itu berhenti berlari. Juga Sengkim merasakan betapa tubuhnya telah diturunkan dari panggulan orang itu. Juga memang Sengkim merasakan betapa gulungan selimut itu telah terbuka. Tubuh Sengkim menggelinding keluar dari gulungan selimut itu. Matanya agak disipitkan ketika sinar rembulan memancar ke arah dirinya. Ternyata Sengkim teah dibawa oleh orang itu ke dalam sebuah hutan belukar, yang agak lebat. Namun sinar rembulan masih bisa menerobos masuk dari celah-celah daun-daun pepohonan, sehingga keadaan di sekitar tempat itu tidak terlalu gelap. Waktu Sengkim cepat-cepat menoleh, dia melihat orang yang menolong dirinya adalah seorang lelaki tua yang agak lanjut usianya. Melihat ini, Sengkim menarik napas lega, hatinya jadi tenang. Karena kalau yang menolongnya itu seorang wanita, mungkin Sengkim masih meragukan bahwa wanita itu akan memperlakukan dirinya seperti Gou Shin Yang. Tetapi sekarang dikala dia memperoleh kenyataan bahwa yang menolong dirinya adalah seorang lelaki tua, dengan sendirinya Sengkim jadi tenang. Orang tua itu telah berkata dengan suara yang tawar, itu pakaianmu telah kubawa serta, pergilah kau berpakaian. Dua jalan darahmu yang ditotok oleh perempuan cabul itu telah kubuka waktu dalam perjalanan sehingga sekarang kau bisa menggerakkan kaki tanganmu itu Sengkim girang sekali, dia mencoba menggerakkan kedua tangan dan kakinya. Benar saja memang ia berhasil untuk menggerakkan kedua kaki dan kedua tangannya. Dengan sendirinya, dia bertambah girang saja, cepat-cepat Sengkim bangkit. Dia telah menyambar pakaiannya, dan telah berpakaian. Di dalam waktu yang singkat, Sengkim telah selesai berpakaian. Dia telah cepat-cepat menghampiri orang tua itu, menekuk kedua kakinya. Sengkim telah berlutut di hadapan lelaki itu untuk menyatakan rasa terima kasihnya. Terima kasih Lo Jin Kei, orang tua kata Sengkim dengan suara yang menghormat sekali. Terima kasih atas pertolongan yang diberikan Lo Jin Kei terhadap diriku orang tua itu tertawa-tawar. HMM, kau tidak usah mengucapkan terima kasih kepadaku, lebih baik kau ucapkan terima kasihmu kepada Tian, karena dirimu belum terlanjur-hanjur di tangan perempuan cabul itu ya. Ya, Lo Jin Kei, maka dari itu, terima kasihku yang sebesar-besarnya kepada Lo Jin Kei yang telah menyelamatkan jiwaku HMM, sekarang kau pergilah dari tempat ini, jauhi tempat ini. Karena kalau sampai kau kena ditangkap oleh perempuan cabul itu atau anak buahnya, niscaya kau akan menghadapi kejadian yang tidak mengembirakan lagi baik. Baik Lo Jin Kei kata Sengkim cepat. Tetapi bolehkah aku mengetahui nama besar dari Lo Jin Kei HMM, tidak ada gunanya nama besar atau gelaran yang harum. Semua ini telah kulupakan. Kalau kau mau tahu, bahwa perempuan cabul itu tadinya adalah istriku, tetapi perempuan celaka itu keterlaluan sekali, dia telah banyak sekali melakukan perbuatan serong, maka telah kuceraikan, tetapi siapa tahu bahwa dia telah memperluas keganasannya, perbuatan buruknya semakin menggila, maka dari itu aku datang ke daerah ini untuk menghukumnya, jadi-jadi Lo Jin Kei bekas suami dari perempuan cabul itu tanya Sengkim dengan suara yang agak gugup dan ragu-ragu. Lelaki tua itu telah menganggukan kepalanya beberapa kali. Benar katanya setelah menghela nafas beberapa kali. Memang tadinya aku adalah suaminya, tetapi sayangnya dia keterlaluan sekali, sehingga aku ceraikan. Tetapi sekarang kejahatan yang dilakukannya itu sudah keterlaluan sekali. Dengan sendirinya aku harus membasminya. Kau pergilah, urusan ini kau tidak usah mencampurinya, karena ini urusanku, aku jamin da'akanku basmi. Kau tidak usah mencampurinya. Pergilah tetapi Lo Jin Kei sudahlah jangan terlalu banyak bicara, kau pergilah baik Lo Jin Kei kata Sengkim akhirnya, karena dia melihat orang tua itu memang sudah tidak mau terlalu banyak bicara lagi. Setelah memberi hormat lagi, Sengkim pun berlalu. Orang tua itu mengawasi kepergian Sengkim, dan dia menghela nafas berulang kali. Dengan cepat Sengkim melakukan perjalanan meninggalkan tempat itu. Sengkim telah keluar dari hutan kecil itu. Walaupun tubuhnya masih agak lemas, toh tidak selemas semasa dia berada di kamar Gou Shin Yang. Maka dari itu, sekarang dia bisa melakukan perjalanan yang cepat. Sebetulnya kalau orang tua yang menolong dirinya tadi tidak menyuruh dia pergi, Sengkim bermaksud akan kembali ke tempat Gou Shin Yang untuk menuntut balas. Tetapi disebabkan orang tua itu telah menjamin bahwa dia akan menyelesaikan Gou Shin Yang, membasmi kejahatannya juga, hati Sengkim jadi tenang, dia telah meninggalkan tempat itu. Selang sesaat, Sengkim yang mempergunakan ilmu lari cepatnya, telah dapat meninggalkan tempat itu cukup jauh. Dengan sendirinya, Sengkim merasakan bahwa segalanya telah berlalu dan dia tidak usah terlalu mengambil peduli pada diri Gou Shin Yang, melainkan dia hanya harus pergi mencari pengalaman dan juga melatih diri agar ilmu dan tenaga murninya yang telah kena disedot oleh Gou Shin Yang dapat dipulihkan kembali. Dengan sendirinya Sengkim merasakan bahwa dirinya harus mempunyai waktu yang cukup guna melatih diri lagi agar dia dapat untuk melatih diri agar dapat semibuh keseluruhannya. Dengan berpikir begitu, Sengkim juga jadi bermaksud untuk kembali ke kota raja. Dia bermaksud akan kembali ke gedung ayahnya. Karena di gedung ayahnya itu Sengkim bisa melatih diri dengan tenang tanpa terganggu oleh pemikiran apapun juga. Sengkim juga menyadarinya, kalau dia melatih diri sambil merantau, tentu dia akan menghadapi banyak sekali kerumitan. Berarti dirinya akan menghadapi berbagai kesukaran, dengan sendirinya dia tidak akan dapat melatih diri sepenuh pikirannya. Dengan sendirinya juga dia akan mengalami kelambatan untuk memulihkan semangatnya. Dengan cepat Sengkim telah melakukan perjalanan menuju ke kota raja. Perjalanan itu cepat sekali, dan hanya di dalam waktu beberapa saat dia telah sampai di kota raja, tidak sampai satu bulan. Ayah ibunya telah menyambutnya dengan gembira. Dan ayah dari Sengkim memang seorang pembesar yang namanya pada saat itu sedang terkenal-terkenalnya, karena merupakan orang tangan kanannya Kaisar. Ayah Sengkim itu ternyata memang tidak lain dari Taikam Ban Hang Liu. Dan Si Sengkim adalah Si Ban, ternyata memang Sengkim putra tunggal dari seorang pembesar berwibawa seperti halnya Ban Hang Liu ini. Untuk selanjutnya Sengkim, atau lengkapnya Ban Sengkim, telah melatih diri di gedung ayahnya itu, tanpa mau memperdulikan segala persoalan yang ada. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, segalanya telah dapat dilatihnya. Berangsur-angsur tenaga murninya yang tadinya telah dirusak oleh wanita cabul Gou Xin Yang, akhirnya dapat kembali pada dirinya dan dapat dilatih dikumpulkan kembali untuk memupuk semangat murninya itu. Tetapi disebabkan kejadian dirinya dicelakai oleh Gou Xin Yang, sehingga dia harus berusaha memulihkan kembali semangat murninya yang tadinya telah diperoleh dan telah disempurnakan olehnya. Tetapi Ban Sengkim memang seorang anak yang cerdik dan hebat sekali daya latihannya, dia telah bisa menyempurnakan ilmunya kembali hanya di dalam beberapa waktu, walaupun pengaruh dari perbuatan Gou Xin Yang itu tetap membawa akibat yang tidak baik bagi dirinya. Ban Hang Liu Taikam pada hari itu tampak berjalan mondar-mandir di kamarnya. Taikam tua, tapi berpengaruh luar biasa besarnya di kota raja ini, tampaknya agak pusing memikirkan sesuatu persoalan yang tengah dihadapinya. Rupanya ada sesuatu yang sedang dipikirkannya, malah dia telah berjalan dengan kedua tangan terpaku pada pinggulnya. Sepasang alisnya yang telah berubah warna abu-abu itu, tampak mengkerut dalam-dalam. Dia sedang berusaha untuk dapat memecahkan persoalan yang tengah dihadapinya. Sebetulnya Taikam Ban Hang Liu tengah memikirkan diri Pengpo Siang Siesiun yang telah diperintahkan orang-orangnya untuk ditangkap. Sekarang Pengpo Siang Siesiun memang sedang berada dalam kekuasaan. Dengan sendirinya, mau tidak mau Taikam Ban Long Liu harus dapat berusaha agar dirinya tidak sampai terlibat dalam kancah pergolakan di antara orang rimba persilatan yang berusaha agar dapat membebaskan dan menculik Pengpo Siang Siesiun dari tangannya. Tetapi yang membuat Taikam Ban Hang Liu jadi pusing, ialah memikirkan bahwa dirinya harus berusaha dapat menguasai orang-orang rimba persilatan agar dia dapat untuk menguasai dan mengendalikan orang-orang gagah itu untuk dikendalikan dan orang-orang gagah itu mau bekerja untuk dirinya. Sekarang juga sebenarnya Taikam Ban Hang Liu telah memerintahkan orang-orangnya yang dapat dipercaya untuk berusaha mengacaukan rimba persilatan agar memancing perhatian orang-orang gagah itu jangan selalu tertujuk kepada diri Pengpo Siang Siesiun yang tengah ditawan oleh Taikam Siban ini. Malahan Ban Hang Liu juga telah memerintahkan kepada orang kepercayaannya itu agar menyebar luaskan tawaran kepada jago-jago rimba persilatan siapa yang mau tunduk dan bekerja di bawah kaki Ban Hang Liu akan diberikan harta dan pangkat. Banyak juga jago-jago yang telah dapat ditundukan dan bersedia bekerja untuk Ban Hang Liu. Hal itu terjadi disebabkan bermacam-macam persoalan ada jago-jago yang mau tunduk pada Ban Hang Liu disebabkan bujukan ada pula disebabkan ancaman dan tekanan diri orang-orangnya Ban Hang Liu yang memang memiliki kewibawaan dan juga kegagahan. Dengan sendirinya, di dalam rimba persilatan timbul bermacam-macam persoalan. Beberapa kali, Ban Hang Liu telah disatroni oleh orang-orang gagah rimba persilatan namun selalu saja orang-orang Ban Hang Liu dapat menghalaunya. Selama putra tunggalnya, Ban Seng Kim pulang dari perantauannya hati Ban Hang Liu semakin gelisah saja karena memang putranya itu memang seorang yang berkepandaian silat cukup tinggi namun watak anaknya itu terlalu keras. Dia takut kalau-kalau nanti ada orang-orang gagah rimba persilatan yang menyatroni putra tunggalnya itu untuk dibinasakannya. Dengan sendirinya, Ban Hang Liu selalu memikirkan keselamatan diri putra tunggalnya. Juga yang membuat Ban Hang Liu jadi agak kecewa adalah soal diri Ban Seng Kim yang tidak mau mempelajari pelajaran ketatanegaraan dan hanya condong mempelajari ilmu silat belaka. Dengan sendirinya Ban Hang Liu lenyap harapannya agar nanti putra tunggalnya itu dapat mewarisi kedudukannya yang maha agung dan penuh kekuasaan itu. Cepat sekali waktu berlalu, karena Ban Hang Liu telah melihatnya betapa cuaca telah mulai gelap, malam telah datang, dan jendelanya itu memperlihatkan rembulan yang bersinar terang. Ban Hang Liu masih berjalan mondar-mandir, tampaknya masih resah saja. Beberapa kali dia mendengar suara kentongan dipukul, menunjukkan bahwa orang-orangnya tengah melakukan penjagaan. Berulang kali Ban Hang Liu menghela nafas. Hong Te telah meminta kepadaku agar besok mengadili siun berpikir Ban Hang Liu. HMM, permintaan Hong Te sebetulnya mempersulit diriku. Kalau memang aku mengadakan sidang untuk diri pengpus yang siun itu, jelas hal ini dapat memancing kekeruhan di dalam kalangan pemerintahan dan juga orang-orang gagah di dalam rimba persilatan. Bagaimana caranya agar aku dapat untuk menguasai semua keadaan ini dan berpikir begitu, Ban Hang Liu tambah pusing saja tampaknya. Apakah aku mencoba untuk memujuk Hong Te berpikir Ban Hang Liu lagi? Akaha-akaha itu tidak mungkin kata hati kecil dari Ban Hang Liu lagi. Karena kalau aku meminta pengunduran waktu, Hong Te jelas akan menaruh kecurigaan kepada diriku. HMM bagaimana baiknya dan setelah berpikir begitu, Bang Hang Liu telah berjalan mondar-mandir lagi dengan hati yang agak gelisah. Sampai akhirnya dia menghela nafas beberapa kali dan memukul meja perlahan. Benar. Baiklah. Memang aku harus mencobanya untuk menyidang siun, tetapi aku tidak perlu mengumumkannya, hanya agar Hong Te dan orang-orang pemerintahan tertentu saja yang mengetahui, ku katakan saja bahwa persoalan sangat hebat dan berat, dengan sendirinya harus disidangkan secara tertutup. Kukira Kaisar pasti akan mau mengerti tampaknya Taikam tua ini gerang juga dan agak tenang dapat menemui jalan keluar bagi kesulitan dirinya. Maka setelah berdiam diri sejenak, dia telah menepuk tangannya. Lo-o-ok. Lo-o-ok dia menepuk tangannya beberapa kali. Dengan cepat dari luar kamar itu, dari arah pintu kamar itu, terdengar orang bertanya, ada perintah apa Tai Jin masuk perintah Ban Hang Liu tanpa menoleh ke belakang lagi. Tampak pintu kamar itu telah terbuka dan seorang perwira tua telah memasuki kamar tersebut dengan sikap menghormat. Perwira tua itu adalah salah seorang pengawal pribadi Ban Hang Liu yang kebetulan kena giliran jaga. Pengawal itu, perwira tersebut, telah menekuk kedua kakinya berlutut. Xiao Jin Bong Xiu Kang menantikan perintah Tai Jin kata pengawal itu. Ban Hang Liu tidak segera membalikan tubuhnya, dia berdiam sejenak, rupanya dia sedang memilih kata-katanya yang baik. Setelah menghela nafas beberapa kali, baru Ban Hang Liu membalikan tubuhnya. Ya kau pergi beritahukan kepada kepala penjara, bahwa besok pagi harus membawa ke ruangan sidang tawanan utama kita, yaitu Pengpo Siang Xie Siun, pengawalan harus ketat dan tidak boleh kebobolan Xiao Jin menerima perintah bagus. Sekarang kau boleh pergi Xiao Jin menarik diri kata pengawal itu, dan setelah memberi hormat, pengawal itu telah berlalu. Ban Hang Liu hanya menghela nafas dan berjalan mondar-mandir lagi. Dia rupanya tengah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Pengpo Siang Xie Siun dalam sidangnya besok. Sesosok bayangan hitam tengah berlari-lari di atas genting rumah penduduk di Kota Raja. Gerakan sosok bayangan hitam itu sangat cepat sekali. Gerakan tubuhnya yang ringan itu, seperti juga sosok bayangan hantu belaka, sehingga tidak bisa dilihat jelas wajahnya. Entah yang tengah berlari-lari itu seorang wanita atau seorang lelaki. Yang dapat dilihat hanyalah orang itu memakai baju yang ngie, peranti keluar malam, yang berwarna biru tua, sehingga kalau tidak terlalu ditegaskan, sukar orang melihatnya, karena tertutup oleh gelapnya sang malam juga. Dengan sendirinya, orang itu benar-benar menyerupai seperti bayangan hantu belaka. Orang tersebut telah berlari-lari menuju ke arah selatan Kota Raja ini. Di dalam waktu yang singkat sekali, dia telah sampai di tempat tujuannya. Dengan cepat sosok tubuh itu melompat turun ke sebuah gedung. Gedung itu cukup luas, orang ini memasuki sebuah kamar. Ternyata di dalam kamar itu sudah berkumpul cukup banyak orang. Mereka tidak lain dari rombongan Cinko. Sedangkan yang tadi berlari-lari merupakan sesosok bayangan belaka, yang baru tiba di gedung itu, tidak lain dari Ming Sing Sian Su. Aku telah memperoleh kabar penting teriak Ming Sing Sian Su Girang. Kabar yang penting sekali, Tang Lan Hoa, Wiet Wu Hang dan yang lainnya telah menyerbu mengerumuninya. Kabar penting apa tanya Tang Siaw Bun tidak sabar. Ming Sing Sian Su telah melakukan penyelidikan pada malam ini, dan dia rupanya girang sekali memperoleh sesuatu yang dikatakannya sangat penting. Sabar kata Ming Sing Sian Su dengan suara yang sabar. Aku AKN menceritakannya Cinko yang ikut mengerumuni di dekat si Hwesio jadi tidak sabar sekali, dia mengawasi dengan penuh ketegangan. Urusan ini menyangkut perihal Peng Po Sian Sia Si Un, kabar ini yang akan menentukan segala galanya kata Ming Sing Sian Su. Mendengar Ming Sing Sian Su menyebutkan perihal Peng Po Sian Sia Si Un, semua orang yang berada di tempat itu, termasuk Cinko, jadi tergoncang hebat perasaannya. Semuanya tampaknya tidak sabar. Tetapi Ming Sing Sian Su telah mengawasi dulu semua orang yang berada di tempat itu. Dia melihatnya betapa Cinko juga menatap dia dengan tidak sabar. Maka dari itu Ming Sing Sian Su telah tertawa. Kali ini adalah perentuan segala galanya kata Ming Sing Sian Su. Besok, Bang Hang Liu akan menyidangkan Peng Po Sian Sia di gedung pengadilannya atas perintah Hong Teh. Secara kebetulan sekali aku telah dapat mendengar semua percakapan itu mendengar ini, semuanya yang berada di ruangan tersebut jadi girang, tetapi di samping itu bercampur juga perasaan tegang. Jadi-jadi kita memulai tindakan kita besok dikala diadakan sidang untuk Peng Po Sian Siai Tai Jin tanya Tang Lan Hoa dengan suara yang agak tergetar saking tegangnya. Ming Sing Sian Su telah menganggukan kepalanya beberapa kali. Bisa kita rundingkan langkah apa yang harus kita ambil sahutnya. Maka mereka segera juga telah berunding untuk membicarakan langkah-langkah apa yang harus mereka ambil, menentukan tindakan yang bagaimana harus mereka pergunakan. Chin Kao juga ikut di dalam perundingan ini, yang dibicarakan mereka adalah bagaimana caranya dapat menerobos masuk ke dalam gedungnya Tai Kamban Hang Liu. Jelas sekeliling gedung itu akan dijaga dan dikawal ketat sekali kata Tang Lan Hoa sambil mengerutkan sepasang alisnya. Atau kita menyamar saja sebagai orang-orangnya Ban Hang Liu Ming Sing Sian Su mencoba memberikan sarannya sambil mengawasi satu persatu dari orang-orang yang berada di ruangan itu. Bagaiman caranya tanya Tang Siaw Bun. Kita tangkap beberapa orang yang mengawal gedung Ban Hang Liu, kita menyamar dengan mempergunakan pakaian mereka kata Ming Sing Sian Su. Bukankah dengan kera demikian kita akan bebas keluar masuk di gedungnya Tai Kamb Tua Si Ban itu tetapi yang lainnya tidak menyetujui saran Ming Sing Sian Su. Pekerjaan itu sangat sulit dilakukan, karena orang-orangnya Ban Hang Liu yang mengawal di gedungnya itu juga bukanlah orang-orang yang lemah. Apalagi memang hari itu di gedung tersebut sedang diadakan rapat, dengan sendirinya akan dijaga keras. Juga hari itu pula sedang diadakan sidangnya Peng Pus Yang Siaw yang dipimpin oleh Ban Hang Liu sendiri, dengan sendirinya akan menyebabkan segalanya dikawal ketat sekali. Mereka jadi bingung juga untuk mencari jalan guna dapat melakukan penyelundupan ke dalam ruangan gedung Ban Hang Liu. Cinko yang melihat semua orang tua itu tengah kebingungan, telah ikut bicara para lociampu apakah tidak lebih baik kalau kita menyerbu secara berterang? Yang terpenting kita bisa membawa dan membebaskan I.A.I.A. dari kurungan mereka Cinko memberikan sorannya. Memang tujuan kita ke situ kata Tang Lan Hoa cepat. Tetapi bagaimana caranya? Memang yang paling penting kita bisa menyelamatkan Peng Pus Yang Siaw yang sietai jin, agar dapat kita bawa kabur dari gedungnya Ban Hang Liu agar untuk selanjutnya kita bisa mengatur langkah-langkah kita bagaimana menghadapi Ban Hang Liu si Jahanam itu yang lainnya mengangguk-anggukan kepala mereka tanda membenarkan perkataan Tang Lan Hoa. Begini saja kata Ming Sing Sian Su. Kita memecah diri, kita membagi diri beberapa rombongan. Kita berusaha untuk dapat menerobos masuk ke dalam gedung Ban Hang Liu itu dari berbagai jurusan, nanti kita berusaha siapa saja yang berhasil lebih dulu untuk merebut tawanan Ban Hang Liu, yaitu menyelamatkan Peng Pus Yang Siaw siun tai jin. Bagaimana? Apakah yang lainnya menyetujuinya? Itu ku kira-kira yang paling terbaik yang lainnya tampak berpikir seperti sedang mempertimbangkan saran yang dikatakan oleh Ming Sing Sian Su tersebut. Akhirnya mereka menyetujui. Dan selanjutnya mereka merundingkan lagi bagaimana caranya agar dapat untuk melaksanakan rencana mereka. Mereka bermaksud membagi diri empat jurusan, menerobos ke dalam gedungnya Ban Hang Liu dari empat jurusan, tegasnya mereka akan membagi diri menjadi empat rombongan. Cinko sendiri ikut di dalam penyerbuan ini, karena dia ingin berusaha mati-matian untuk membela yayanya, untuk membebaskannya. Malam itu mereka berunding sampai menjelang tengah malam. Dan akhirnya mereka telah memutuskan, dapat mengambil suatu rencana yang mereka tetapkan untuk besok dijalankan oleh mereka. Tindakan mereka itu merupakan tindakan yang menentukan, karena mati hidup besok mereka akan berjuang untuk dapat meloloskan dan merebut pengpus yang sia siun dari tangan Tai Kamban Hang Liu. Tekat mereka itu memang merupakan suatu tekat untuk menentukan suatu perjuangan mereka. Malam itu hampir sama sekali Cinko tidak dapat tertidur nyenyak. Karena semalaman suntuk Cinko hanya rebah di atas pembaringannya dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar mengawasi langit-langit rumah. Dia telah termenung memikirkan nasibnya. Cinko juga teringat betapa keluarganya telah hancur, nasib keluarganya itu jelek sekali, divitnah oleh Ban Hang Liu, sehingga satu keluarga yang besar, seperti keluarga pengpus yang sia siun telah dihancurkan oleh Tai Kamban Si Ban itu. Malahan sebagian dari keluarga itu telah dihancur leburkan. Dengan sendirinya Cinko mengucurkan air matanya waktu dia teringat semua itu. Sekarang Cinko sudah mempelajari ilmu silat dari berbagai jago-jago yang masing-masing memang memiliki kepandayan yang hebat. Dengan sendirinya dia telah memiliki kepandayan yang lumayan tingginya. Apalagi memang mereka telah berdiam di kota raja cukup lama. Sekarang Cinko memang telah bertambah besar, bentuk tubuhnya juga tegap. Kepandayannya yang bermacam ragam itu membuat dia bisa disebut jago muda yang liahai. Boleh dikatakan seluruh kepandayan dari Teng Xiaobun, Tang Lan Hoa, Ming Sing Sian Su, Wietu Hong, Si Buntung dan yang lainnya, telah dapat dipelajarinya. Maka dari itu, mau tidak mau Cinko telah berubah menjadi seorang jago muda yang tiada cara kepandayannya, sebab kepandayan yang dimiliki Cinko terdiri dari berbagai macam ragamnya. Dengan sendirinya, sekarang penyerbuan ke gedungnya Ban Hang Liu adalah penentuan yang akan menentukan apakah mereka akan berhasil di dalam usaha mereka atau memang mereka akan hancur dan gagal sama sekali. Memang orang-orang gagah yang berdiri untuk keadilan dan ingin membela pengpulsi yang siye siun itu sudah bertekad, biar bagaimana mereka ingin mempertaruhkan jiwa mereka untuk dapat membela pengpulsi yang siye yang malang nasibnya itu. Cinko sendiri telah melihatnya, betapa orang-orang gagah itu memang bersungguh-sungguh hati untuk membela dirinya, dia tidak tahu bagaimana caranya dapat mengucapkan rasa terima kasihnya itu. Berulang kali memang kejadian seperti ini telah dihadapi oleh Cinko, yaitu beberapa kali mereka akan melakukan penyerbuan. Tetapi selalu saja dibatalkan, karena mereka tidak mau kalau sampai mereka salah perhitungan, berarti mereka akan menderita dan gagal. Cinko merasakan, hatinya sering berdebar kalau dia teringat bahwa besok adalah hari penentuhan di mana mereka akan menerjang bahaya membebaskan yayanya itu. Juga Cinko membayangkan, entah bagaimana keadaan yayanya sekarang ini. Biar bagaimana Cinko mendoakan kepada Tian, agar yayanya itu tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap dapat ditolong serta dibebaskan oleh orang-orang gagah ini. Maka dari itu, Cinko diam-diam telah menghapus air matanya, dia memejamkan matanya dan memohon kepada Tian agar usaha mereka kelak berhasil. Walaupun memang kenyataannya orang-orang Ban Hang Liu juga banyak yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, toh mereka bisa diseludupi kalau saja memang Cinko dan kawan-kawannya mau mengatur lebih teliti rencana mereka. Apalagi memang Cinko merasa yakin, dengan kepandayan yang telah dimilikinya itu, dia akan dapat menerobos masuk ke dalam gedungnya Ban Hang Liu, untuk memberikan pertolongan kepada yayanya itu. Cepat sekali Seng waktu berlalu. Tanpa terasa Seng Fajar akan segera mendatang. Dengan sendirinya, Cinko merasakan matanya sangat sepat dan mengantuk. Namun karena pagi ini adalah saat yang menentukan, rasa kantuknya itu cepat-cepat disinkirkan. Hanya untuk memelihara semangatnya, Cinko telah duduk bersemedi mengatur semangat murni dan tenaga dalamnya itu. Dan memang hanya duduk bersemedi selama beberapa saat itu, semangat dan tenaga Cinko telah terkumpul kembali. Walaupun tidak tidur satu malaman, poh Cinko tampaknya segar. Begitulah, pagi itu orang-orang gagah yang akan melakukan penyerbuan ke gedungnya Ban Hang Liu, telah bersiap-siap untuk melakukan tugas mereka. Pagi itu keadaan di Kota Raja tampak sebagaimana biasanya saja, yaitu ramai sekali. Baik para pedagang, baik orang-orang yang berkeluyuran di Kota Raja itu, karena memang setiap harinya Kota Raja sangat ramai sekali. Tetapi di antara keramaian pusat Kota Raja ini, tidak ada seorang pun penduduk Kota Raja itu yang mengetahui bahwa sebetulnya suasana di Kota Raja itu sangat panas, sedang bergolak, karena akan adanya suatu penyerbuan yang ingin membebaskan seorang pengpus yang siei dari tahanan seorang Taikam Tua, yaitu Taikam Tua Ban Hang Liu. Cinko dan orang-orang gagah lainnya masing-masing telah membagi diri. Mereka telah memecah diri menjadi empat rombongan dan mengambil empat jurusan. Masing-masing telah menentukan jalan masing-masing, tetapi tujuan mereka satu. Yaitu harus membebaskan dan meloloskan pengpus yang siei siun. Walaupun mereka harus mengorbankan jiwa raga mereka, Mereka Cinko sendiri telah melakukan tugas itu bersama-sama dengan Ming-Sing Sian Su. Yang lainnya juga telah membagi-bagi diri beberapa jurusan. Cinko dan Ming-Sing Sian Su telah mengambil jurusan dari arah barat. Tegasnya mereka akan menerobos masuk ke dalam gedung itu guna memperjuangkan tekat mereka untuk berhasil membebaskan pengpus yang siei siun. Ming-Sing Sian Su berpakaian sebagai seorang huwesio sedangkan Cinko sendiri telah menyamar Sebagai seorang pengemis cilik. Juga Cinko sengaja telah mencoret-coret dan mengotori mukanya. Keadaan Cinko benar-benar mirip seperti seorang pengemis muda yang berusia di antara 5 atau 16 tahun. Jalannya juga agak dipincangkan, karena dia sengaja melakukan hal itu agar tidak menarik perhatian orang, yang tentu akan dianggap oleh orang-orang yang melihatnya bahwa Cinko adalah pengemis muda yang cacat pada kakinya. Cinko dan Ming-Sing Sian Su telah melakukan perjalanan agak terpisah. Namun mereka masing-masing masih bisa saling melihat, sehingga kalau terjadi sesuatu terhadap diri mereka, jelas salah seorang di antara mereka akan mengetahui. Cinko melihat Ming-Sing Sian Su melakukan perjalanan sambil sebentar-sebentar meminta derma kepada orang-orang yang dilewati dan berpapasan dengan dia. Begitu pula Cinko, sebagai seorang yang menyamar seperti pengemis itu, jelas dia juga jadi melakukan pekerjaan meminta-minta. Ketika hampir tiba di gedungnya Ban Hang Liu Taikam, keduanya bersikap jauh lebih hati-hati lagi. Kalau dilihat sepintas lalu memang pada gedung pembesar negeri itu tidak diadakan penjagaan yang ketat dan biasa saja. Namun Matu Cinko dan Ming-Sing Sian Su tidak bisa dikelabui. Mereka mengetahui bahwa orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut adalah orang-orangnya Ban Hang Liu yang tengah melakukan penjagaan, walaupun mereka berpakaian dengan kera menyamar, yaitu berpakaian sebagai rakyat biasa, namun Cinko dan Ming-Sing Sian Su mengetahuinya bahwa mereka itu adalah pasukan dari Ban Hang Liu yang cuma tidak memakai pakaian kebesaran mereka. Dengan tambah sekali Cinko dan Ming-Sing Sian Su telah mendatangi lebih dekat lagi gedung Ban Hang Liu itu. Malahan Cinko melihatnya betapa Ming-Sing Sian Su telah menghampiri dua orang lelaki tua yang tengah duduk di bawah sebatang pohon di dekat gedung Ban Hang Liu, usia kedua lelaki itu berkisar di antara 40 tahun. Pakaian kedua lelaki itu sebagai pedagang, tampaknya mereka seperti keletihan dan sedang mengasuh di situ. Padahal, mereka tentunya dua orang Ban Hang Liu yang tengah melakukan penjagaan di sekitar tempat itu hanya dengan kera menyamar. Waktu melihat ada seorang Hwa Shio menghampiri mereka, Kedua lelaki itu memandang Ming-Sing Sian Su dengan sorot metu yang tajam sekali. Ming-Sing Sian Su telah menghampiri lebih dekat, dia memperlihatkan senyumnya yang ramah dan sabar sekali dan membungkuk memberi, hormat, selamat pagi Jie Wieto Aya, cuwon berdua kita Ming-Sing Sian Su sambil merangkapkan kedua tangannya. Omi Tuhut, Omi Tuhut, Bisakah lolat, aku pendekta tua, meminta kemurahan hati dari Jie Wieto Aya untuk memberikan sekedar derma kedua orang yang berpakaian sebagai pedagang itu telah mengerutkan sepasang alis mereka. Mereka jadi saling pandang satu dengan yang lainnya. Barulah yang berpakaian baju yang berwarna kuning gading telah berkata, kami tidak mempunyai uang kecil katanya. Benar lain waktu saja kata yang seorangnya lagi, yang berpakaian baju hijau. Ming-Sing Sian Su tersenyum, dia merangkapkan kedua tangannya. Sian Jai, Sian Jai, tidak ada uang kecil, memberikan uang besar juga tidak ada salahnya, bukan kata Ming-Sing Sian Su. Muka kedua orang pedagang itu telah berubah seketika itu juga waktu mendengar perkataan Ming-Sing Sian Su. Apa kau bilang tegur yang berpakaian warna kuning gading itu? HMM Sian Jai Sian Jai Kalau memang Jai Wai To Aya tidak keberatan memberikan sedekah kepada lolap, bukankah tidak ada sesuatu yang bisa menghalanginya maka dari itu, uang kecil atau uang besar, itu sama saja, bukan mendengar penyahutan dari Ming-Sing Sian Su. Rupanya kedua pedagang itu jadi gusar bukan main. Oh pendetak kurang ajar teriak yang berbaju kuning itu dengan suara yang keras. Kau rupanya ingin kami hajar, heh Ming-Sing Sian Su pura-pura memperlihatkan sikap seperti terkejut. Ih seru Ming-Sing Sian Su dengan suara yang nyaring. Apa maksud To Aya mengapa kau bicara begitu kurang ajar heh bentak yang baju kuning? Kurang ajar ya Omi Tohut. Omi Tohut. Di mana letak kesalahan lolap To Aya pendeta gundul tidak tahu diri. Kau meminta sedekah, tetapi kami tidak memiliki uang kecil. Mengapa kau mau memperolok-olok kami, heh memperolok-olok benar. Berarti kau memang mencari mampus untuk dirimu sendirimu. Kami Nsing Sian Yi telah berubah memperlihatkan perasaan heran yang sangat. Mencari mampus. Sian Jai. Sian Jai. Manusia hidup di dunia adalah berkah yang paling nikmat dari Hutsou. Maka dari itu, mana ada manusia yang ingin mencari kematian untuk dirinya sendiri. Lolap kira kalau memang di dalam dunia ini ada orang yang mau mencari kematian untuk dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa orang itu benar-benar merupakan seorang manusia yang paling bodoh di dalam permukaan bumi ini. HMMM, kau terlalu banyak bicara, pendetak kurang ajar bentak pedagang yang berbaju kuning dan hijau itu hampir berbareng. Atau kau ingin kami hajar, heh dibentak begitu, dengan sendirinya Ming Singsian Su memperlihatkan sikap seperti orang ketakutan. Ih, janganlah To'aya berdua galak-galak begitu, Lolap hanya datang ingin meminta sedekah sekedarnya atas kerelaan To'aya berdua, tetapi kalau memang To'aya berdua keberatan untuk memberikannya, ya sudah, jangan marah-marah begitu rupa mendengar perkataan Ming Singsian Su, darah kedua orang yang berpakaian seperti pedagang itu, jadi tambah meluap saja. Mereka malahan telah mengeluarkan seruan gusar dan maju ke depan menghampiri Ming Singsian Su seperti juga ingin menghajar pendeta itu. Cinko yang menyaksikan dari kejauhan mengerti apa maksud Ming Singsian Su untuk mencari keributan dengan kedua orangnya Ban Hang Liu yang tengah menyamar dan mengadakan penjagaan itu. Biar bagaimana memang Cinko juga menyadarinya, bahwa Ming Singsian Su mencari keributan seperti itu jelas dia ingin agar Cinko memergunakan di saat Ming Singsian Su memancing kedua orang itu, kesempatan ini, di saat kedua orang itu tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Cinko harus menerobos masuk ke dalam gedung Ban Hang Liu. Maka dari itu, perlahan-lahan Cinko telah berjalan terpincang-pincang mendekati dinding tembok dari gedung Ban Hang Liu. Cinko berdiri di situ, seperti juga seorang pengemis yang tengah menyaksikan suatu keributan yang terjadi antara Ming Singsian Su dengan kedua orang pedagang itu. Saat itu pedagang yang berpakaian baju kuning telah menghampiri ke dekat Ming Singsian Su. Kau rupanya perlu dihajar kerbau gundul bentaknya. Dan pedagang berpakaian baju kuning IUI bukan banyak membentak belaka, dia juga telah mengayunkan menempiling muka Ming Singsian Su. Plak muka Ming Singsian Su telah kena ditempilingnya keras sekali. Ming Singsian Su sengaja tidak mengelahkan tempilingan orang itu. Dia membiarkan dirinya ditempiling begitu oleh pedagang tersebut. Tetapi begitu kena tertampar, maka Ming Singsian Su telah berteriak dengan suara yang nyaring, Aduh! Aduh! teriaknya dengan suara yang nyaring sekali. Jangan sembelarangan kau menyakiti diri orang dan sambil berteriak-teriak begitu, dengan cepat dia mundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan tangan kanannya telah dipergunakan untuk memegangi pipinya. Rupanya tamparan yang dilakukan oleh orang yang berpakaian seperti pedagang itu keras sekali, sehingga tamparan itu meninggalkan bekas tapak yang merah di pipi dari Ming Singsian Su. Dan juga pedagang yang berpakaian baju hijau itu telah maju juga, dia rupanya ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh kawannya, dia seperti juga ingin menempiling Ming Singsian Su juga. Ming Singsian Su mundur ke belakang beberapa langkah lagi. Wajahnya memperlihatkan bahwa dia seperti orang ketakutan. Jangan-jangan menghina orang di siang hari. Jangan memukul. Jangan memukul teriaknya dengan suara yang keras sekali. Tetapi kedua orang yang berpakaian seperti pedagang itu tampaknya jadi tambah tertarik melihat Ming Singsian Su ketakutan demikian rupa. Mereka telah menghampiri dan mengayunkan kedua tangan mereka beruntun. Plak. Plak dua kali terdengar suara yang keras. Ming Singsian Su jadi menjerit-jerit dengan suara yang keras. Aduh! Aduh! Jangan menyakiti orang teriak Ming Singsian Su dengan suara yang keras. Jangan menyakiti orang. Nanti lolap adukan kepada yang berwajib dan di saat ribut-ribut begitu, Cinko melihat bahwa kedua orang yang berpakaian seperti pedagang itu sama sekali tidak memperdulikan keadaan sekelilingnya yang saat itu agak sepi. Cepat-cepat Cinko menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat melompati tembok itu, karena Cinko menganggap bahwa ini adalah kesempatannya. Tubuh Cinko telah melompat tinggi sekali dan ringan. Gerakan Cinko begitu cepat, dia telah dapat melompat di dalam waktu yang singkat telah lenyap dari pandangan orang. Sedangkan kedua orang yang berpakaian seperti pedagang itu sama sekali tidak menyadari bahwa mereka telah kecolongan dan terlambat untuk mengetahui ada musuh yang telah dapat menembus perbentangan dan pertahanan mereka. Ming Singsian Su yang melihat Cinko telah berhasil melompati dinding itu dan berhasil memasuki gedung Ban Hang Liu, jadi girang bukan main. Rupanya memang inilah yang direncanakan oleh Ming Singsian Su. Maka dari itu, dikala melihat rencananya sudah berjalan lancar, dia pura-pura membalikan tubuhnya berlari angkat kaki seribu sambil menjerit-jerit, celaka. Celaka. Ada rampok yang mau menyiksa orang. Tolong Ming Singsian Su berteriak-teriak begitu seperti juga dia sedang ketakutan. Dia telah berlari meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan kedua orang yang berpakaian seperti pedagang itu, telah tertawa tergelak-gelak. Tampaknya mereka girang sekali melihat orang yang baru mereka siksa telah melarikan diri dengan ketakutan begitu rupa. Kedua orang yang berpakaian seperti pedagang itu telah duduk kembali di tempat duduk mereka yaitu di bawah pohon di dekat gedung Ban Hang Liu. Mereka bercakap-cakap kembali, seperti juga tidak terjadi sesuatu. Mereka sedikit pun juga tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka baru saja terselip suatu kesalahan yang mereka lakukan. Karena mereka telah kecolongan pihak luar yang berhasil menerobos masuk ke dalam gedung Ban Hang Liu itu, yang menjadi bagian mereka untuk menjaganya. Dengan sendirinya, berarti mereka telah kebobolan. Tetapi mereka kebobolan tanpa menyadarinya. Mari kita mengikuti Cinko yang telah berhasil untuk menerobos masuk ke dalam gedung Ban Hang Liu. Waktu Cinko menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat melompati tembok gedung itu, dia sampai di sebuah pekarangan yang banyak sekali ditumbuhi oleh berbagai macam pepohonan. Pekarangan gedung itu sangat indah sekali, banyak terdapat pohon-pohon yang liu, yang berkibar-kibar terhembus oleh siliran angin. Cinko waktu sampai di sebelah dalam dari gedung itu, dia cepat-cepat telah menyelingap kebalik sebatang pohon yang liu yang terdapat di situ. Dari tempatnya bersembunyi itu, Cinko telah mengawasi sekitar pekarangan tersebut. Ternyata pekarangan gedung ini juga dijaga oleh dua orang lainnya. Kebetulan sekali kedua orang yang sedang melakukan penjagaan itu berdiri membelakangi dari arah di mana tadi Cinko melompat masuk. Coba kalau memang tadi kedua penjaga itu kebetulan menghadap ke arah dari mana Cinko melompat masuk, niscaya hal itu akan membuat Cinko tertangkap basah, jelas mereka akan melihat Cinko. Tetapi disebabkan Cinko memang telah berlaku sebat serta gesit, sehingga kedua orang penjaga itu tidak mengetahui di pekarangan tersebut sudah bertambah satu orang luar. Mereka, kedua penjaga itu, tampaknya tengah bercakap-cakap. Cinko mengawasi sejenak, waktu dia memperoleh kenyataan kedua orang itu tetap tidak menoleh-noleh ke belakang, dengan hati-hati Cinko telah melompat lagi ke dekat belakang batu gunung. Dia menyelingap kebalik batu gunung itu, lalu dengan gerakan yang ringan telah melompat lagi kebalik sebuah tiang dari sebuah ruangan. Ruangan itu sepi sekali. Tampaknya tidak ada seorang penjaga pun juga. Cinko telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ke atas penglarian dari gedung itu. Dia mendekam di atas penglarian itu, mengawasi sekitar ruangan tersebut. Setelah melihat tegas bahwa memang di ruangan tersebut tidak ditempati penjagaan oleh Ban Hang Liu, Cinko baru berani melompat turun. Berindap-indap dan menyusuri ruangan itu. Sudah pempat buah ruangan kosong yang dilewati oleh Cinko. Ruangan itu umumnya merupakan ruangan yang indah-indah dan diatur megah sekali. Cinko tidak tertarik untuk melihat keindahan ruangan tersebut. Karena Cinko telah menyelingap masuk terlebih dalam mencari ruangan sidang di mana yayanya akan disidang oleh Ban Hang Liu. Ketika Cinko akan melewati sebuah ruangan lainnya, tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara langkah kaki seseorang. Cepat-cepat Cinko telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat cepat sekali ke atas pengelarian, dia telah berdongko di situ. Diperhatikannya keadaan di bawahnya. Tidak lama kemudian, di saat suara langkah kaki itu terdengar semakin mendekat, tampak tiga orang lelaki yang berpakaian seragam sebagai alat negara telah memasuki ruangan itu. Aku jadi bingung kata yang salah seorang di antara ketiga orang alat negara itu. Sebetulnya apa maksud Taijin memerintahkan kita hari ini melakukan penjagaan yang demikian ketat? Seperti juga Kaisar akan datang berkunjung kemari memang Kaisar akan berkunjung kemari menyahuti yang seorang. Dan setelah berkata begitu, orang tersebut menoleh ke kiri dan ke kanan. Rupanya dia seperti mau melihat apakah di sekeliling tempat itu terdapat orang lainnya atau tidak. Kau tahu tidak tanya orang itu dengan suara yang perlahan lagi. Sebenarnya Kaisar memang telah memerintahkan kepada Kongkong Ben Hangli untuk memeriksa tawanan pengpus yang sia siun, hari ini akan diadakan pemeriksaan terhadap dirinya, dengan sendirinya gedung ini harus dijaga ketat kawannya yang mendengar perkataan kawan yang seorang ini, jadi terkejut, begitu juga yang seorangnya lagi. Benarkah perkataanmu itu? Tanya yang tadi mengeluarkan perkataan pertama. Untuk apa aku mendustai kalian balik? Tanya Seng kawan itu. Apa untungnya? Sudah bagus aku masih mau memberikan perihal itu kepada kalian kedua kawannya menghela nafas samlil menaikan pundak mereka seperti orang terkejut. Bukan main. Tadinya kami memang tidak mengetahui bahwa akan diadakan sidang untuk tawanan siun, bekas pengpus yang sia itu kata yang seorangnya. Untung saja kau memberitahukannya, sehingga kami bisa mengadakan penjagaan yang lebih ketat kawannya yang satu telah menoleh kepada yang tadi menjelaskan perihal itu-itu-itu tetapi selama kau tidak mau menyebutkan siapa sumbernya, kami tidak bisa mempercayai keteranganmu begitu saja. Jadi kalian tetap mau tahu siapa yang memberitahukan kepadamu yang memberitahukan hal itu kepadaku adalah Ban Kong Kong. Ban Kong Kong ya akah, kau jangan main. Main apa kau anggap kepalaku ini sudah tidak mempan lagi oleh senjata tajam sehingga berani sembarangan menyebut nama Ban Kong Kong kalau memang bukannya Ban Kong Kong yang mengatakannya yang dimaksudkan orang itu dengan sebutan Ban Kong Kong adalah Ban Hang Li Utaikam. Kedua perwira yang lainnya jadi bengong sejenak, mereka satu dengan yang lainnya telah saling pandang tampaknya mereka seperti orang terkesima. Kalian masih tidak percaya menakjubkan sekali. Benar-benar sukar dapat dipercaya. Apakah dengan pangkat sekarang yang kau miliki ini kau bisa bertemu begitu bebas dengan Ban Kong Kong dan juga sampai Ban Kong Kong memberitahukan kepadamu perihal rahasia yang begitu penting Dan kalau kalian tidak mau percaya, ya sudah kata perwira yang seorangnya itu, tampaknya dia mendongkol bukan main. Sedangkan perwira ini setelah berkata begitu dia telah melangkah pergi. Kedua perwira lainnya juga telah melangkah pergi. Cinko yang sejak tadi mendengarkan dari atas pengelarian merasakan hatinya agak bergebar. Karena ketiga perwira itu membicarakan perihal yayanya. Cuma saja yang menjadi penyesalan Cinko, mengapa ketiga orang itu tidak mau menyinggung-nyinggung tempat sidang itu. Bukankah kalau memang Cinko sudah mengetahui tempatnya, berarti dia tidak usah terlalu mencari-cari ke sana kemari. Sampai sebegitu lama ketiga perwira itu tidak pernah menyinggung-nyinggung perihal tempat sidang itu. Cinko terus juga mendekam di pengelarian itu, menantikan sampai ketiga perwira tersebut lenyap dari tempat itu. Setelah ketiga perwira itu tidak terlihat bayangannya lagi, barulah Cinko melompat turun ke bawah. Cinko berindap-indap telah memasuki ruangan lainnya. Tetapi semakin memasuki ke dalam gedung itu, semakin banyak Cinko hampir berpapasan dengan orang-orangnya Ban Hang Liu. Dengan sendirinya, Cinko dapat menerkanya bahwa tentu di sekitar tempat itu terdapat sesuatu yang penting, sehingga di sekelilem tempat tersebut diadakan penjagaan yang semakin lama semakin ketat dan rapat. Dengan sendirinya, Cinko juga berlaku lebih waspada. Setiap kali dia hampir berpapasan dengan orang-orangnya Ban Hang Liu, selalu saja Cinko dapat mengelahkan pertemuan mereka itu dengan mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya. Untung saja Cinko memiliki ginkang, ilmu mengentengkan tubuh, yang tinggi dan sempurna sekali, sehingga dengan mudah dia dapat menyembunyikan diri di sembarang waktu dan tidak pernah diketahui oleh orang-orangnya Ban Hang Liu. Tetapi akhirnya Cinko sendiri merasakan, kalau memang dia selalu berbuat begitu, niscaya akhirnya dirinya akan kena dipergoki oleh orang-orangnya Ban Hang Liu. Maka dari itu, Cinko telah memutar rotak mencari jalan keluar. Akhirnya dia telah mengambil suatu keputusan, bahwa dia harus dapat menangkap dan membekuk salah seorang pengawal di gedung Ban Hang Liu ini. Lalu melucuti pakaian orang itu, dan memakainya. Karena dengan kera demikian, barulah Cinko dapat bergerak lebih leluasa. Sejak berpikir begitu, Cinko jadi mengawasi setiap orang-orangnya Ban Hang Liu ini melewati di dekat tempat persembunyiannya. Selama itu Cinko belum juga turun tangan, karena dia memang ingin melihat dan menantikan orang yang memiliki bentuk tubuh yang hampir bersamaan dengan ukuran badannya, agar dia bisa memergunakan pakaiannya. Tetapi orang yang diincar-incar oleh Cinko masih juga belum dapat dilihatnya. Lama juga Cinko mendekam di atas penglarian tanpa berani bergerak sedikit pun juga. Suatu kali, dikala keadaan di sekitar ruangan itu telah sunyi lagi, Cinko ingin melompat turun. Namun belum lagi Cinko menggerakkan tubuhnya, dia dikejutkan oleh suara batuk seseorang. Dengan sendirinya Cinko jadi membatalkan maksud untuk turun. Dia tetap mendekam di atas penglarian kamarnya itu tanpa berani bergerak sedikit pun juga. Dia wasinya ke arah pintu ruangan itu, dan dia mendengar suara langkah kaki yang mendekati. Tidak lama kemudian pintu ruangan itu telah terbuka dan melangkah masuk sesosok tubuh. Tetapi begitu melihat orang itu, Cinko kaget setengah mati. Matanya telah terpentang lebar-lebar, karena ia melihat muka orang itu dan mengenalnya. Hampir saja Cinko tidak dapat menahan diri dan mengeluarkan seruan tertahan. Untung saja Cinko masih teringat bahwa saat ini dia tengah melakukan suatu tugas yang penting. Dengan sendirinya Cinko masih bisa menahan gelora di hatinya dan menindih perasaan kagetnya. Karena Cinko mengenalinya bahwa orang itu tidak lain dari Sengkim. Tentunya kenyataan seperti ini, di mana Sengkim berada di gedungnya Banhang Liut telah mengejutkan hati Cinko. Terkejut berbareng girang entah Sengkim Koko sedang melakukan apa di gedungnya Banhang Liut ini. Sebenarnya siapakah Sengkim Koko itu? Mengapa dia berada di gedungnya Banhang Liut ini lagi pula? Tampaknya Sengkim tenang-tenang saja, berjalan seperti di suatu tempat yang memang tidak terdapat suatu. Dilihat dari kera berjalannya itu yang membuat Cinko jadi tambah heran dan menduga-duga, penuh kecurigaan terhadap Sengkim. Karena biar bagaimana memang kenyataannya Sengkim kalau mempunyai maksud yang sama dengan Cinko, niscaya akan bersikap tegang dan juga hati-hati, selalu penuh kewaspadaan. Sengkim telah melangkah beberapa tindak, lalu berdiam diri di tengah-tengah ruangan. Tampaknya dia seperti sedang bimbang dan berpikir sesuatu. Melihat ini Cinko jadi tambah heran saja, dengan hati yang berdebar Cinko telah mengawasi ke arah Sengkim. Dilihatnya Sengkim masih berdiam diri di tengah-tengah ruangan. Tangan kanannya mengusap-usap dagunya, seperti juga dia sedang memikirkan sesuatu. HMM berpikir Cinko di dalam hatinya sambil mendekam terus di atas pencarian itu. Sebenarnya apakah yang ingin dikerjakan oleh Sengkim Koko? Tampaknya dia begitu tenang, tidak takut akan dijumpai oleh orang-orangnya Ban Hang Liu. HMM malahan pakaiannya begitu mewah, seperti pakaian seorang putra bangsawan. Bukan main. Bukan main. Apakah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Sengkim Koko dan dengan penuh tanda tanya, Cinko masih terus juga mendekam di atas penglarian itu mengawasi ke arah Sengkim. Saat itu Sengkim seperti sudah dapat berpikir sesuatu. Dia telah menepuk tangannya tiga kali. Apakah yang dilakukan oleh Sengkim membuat Cinko jadi tambah heran. Saking herannya Cinko sampai mengawasi dengan marah yang terpentang lebar-lebar. Dan yang lebih mengejutkan Cinko menambah kecurigaan hatinya, begitu Sengkim menepuk tangannya tiga kali, maka tampak bergegas dua orang berpakaian seragam seperti perwira. Dengan sendirinya, Cinko segera mengetahui Sengkim adalah orang yang berdiri di pihak Ban Hang Liu. Ada perintah apakah Siao Kong yatanya kedua perwira itu hampir berbareng yang tambah mengherankan hati Cinko, ikar kedua perwira itu, yang tampaknya memiliki ilmu dan kewibawaan yang besar, sangat menghormati Sengkim. Malahan kedua perwira itu berkata-kata sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Sengkim. Sengkim tetap berdiri dengan sikapnya yang angkuh bukan main. HMM, apakah sidang pengpos yang Siesiun sudah dimulai tanya Sengkim? Belum menyahuti kedua perwira itu apakah Siao Kong yat, panggilan menghormati putra pembesar, berminat untuk ikut menyaksikan jalannya sidang itu Sengkim menggelengkan kepalanya. Tidak sahut Sengkim. Aku hanya ingin mengetahui saja, sebenarnya mengapa pengpos yang Siesiun itu ditahan oleh ayahku. Kalian sebagai pengawal pribadi ayahku, tentu mengetahui apa kesalahan dari pengpos yang Siesiun itu hati Cinko jadi tergoncang keras sekali. Pertama-tama hatinya berdebar keras karena dia mendengar bahwa pembicaraan Sengkim itu adalah perihal diri ayahnya, yaitu pengpos yang Siesiun. Dan yang lebih-lebih mengejutkan hati Cinko lagi, Sengkim telah mengatakan bahwa yang menangkap pengpos yang Siesiun adalah ayahnya. Apakah Sengkim Koko ini adalah putra dari Bantaikam berpikir Cinko dengan hati yang berdebar keras sekali? Dan entah mengapa, perasaan Cinko jadi kacau sendirinya. Saat itu kedua orang perwira tersebut telah membungkukan tubuh mereka memberi hormat lagi. Menurut apa yang kami ketahui, bahwa pengpos yang Siesiun sampai ditangkap oleh Hong Teh, Kaisar, disebabkan dosa-dosanya yang telah memberontak terhadap negara. Karena pengpos yang Siesiun telah bekerja sama dengan pihak Mongolia mendengar perkataan kedua perwira itu, Sengkim tampak mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi Cinko benar-benar tidak dapat menerima perkataan kedua perwira itu. Biar bagaimana dia mengetahui bahwa yayanya adalah orang yang setia pada negara. Hampir saja Cinko tidak bisa membendung perasaannya dan tidak bisa menahan goncangan hatinya. Dia hampir saja mau berteriak mengatakan bahwa yayanya bukan pemberontak seperti apa yang dikatakan oleh kedua perwira itu. Saat itu, Sengkim terdengar telah berkata lagi dengan suara yang acuh tidak acuh, apakah semua kesalahan yang diakukan oleh pengpos yang Siesiun itu memang telah ada di tangan ayahku tanya Sengkim lagi. Entahlah, untuk itu kami belum mengetahuinya sahut kedua perwira itu hampir berbareng. Hukuman apakah yang sekiranya akan dijatuhkan kepada diri pengpos yang Siesiun kalau umpama kata nanti bisa dibuktikan kesalahannya itu sudah tentu hukumai mati dengan memancung kepalanya kata perwira itu. HMMM. Hukuman mati mengumam Sengkim sambil mengusap-usap dagunya, dia tidak mengatakan lain-lainnya lagi. Kedua perwira itu jadi agak bingung melihat Sengkim berdiam diri. Mereka saling lirik satu dengan yang lainnya, sampai akhirnya salah seorang di antara mereka memberanikan diri bertanya, apakah-apakah pada kata-kata kami tadi ada suatu kesalahan tanyanya. Sengkim menggelengkan kepalanya. Tidak sahut Sengkim kemudian dengan suara yang perlahan. Aku sedang memikirkan perihal hukuman mati terhadap pengpos yang Siesiun itu berkata sampai di situ, Sengkim berdiam diri lagi sesaat. Dan yang tergoncang hebat adalah hati Cinko, karena dia mendengar bahwa yang sedang dibicarakan oleh Sengkim pertama-tama adalah yayanya, dan kedua yang sedang diperbincangkan lagi oleh Sengkim adalah perihal hukuman mati di diri pengpos yang Siesiun. Sebenarnya apa maksud Sengkim membicarakan persoalan itu? Siapa Sengkim sebenarnya? Mengapa Sengkim bisa berada di gedung Ban Hang Liu dan bisa bergerak leluasa? Malah yang paling mengherankan hati Cinko adalah mengapa kedua perwira itu tampaknya demikian menghormati sekali Sengkim. Juga menurut dugaan Cinko, apakah Sengkim itu putra dari Ban Hang Liu? Karena didengar dari perkataannya itu, bahwa yang menangkap pengpos yang Siesiun adalah ayahnya si anak muda Sengkim. Tentu saja hati Cinko jadi tergoncang keras dan perasaannya jadi tidak menentu. Biar bagaimana dia ingin sekali mengetahui siapakah sebenarnya Sengkim. Karena pada diri pemuda Sengkim itu terdapat berbagai keanehan. Dan juga tanda tanya besar di hati Cinko, yang terlalu membingungkannya. Biar bagaimana memang Cinko ingin sekali mengetahui siapa adanya Sengkim. Untuk mengetahui bahwa Sengkim adalah salah seorang yang berdiri di pihaknya untuk membela pengpos yang Siesiun, jelas hal itu tidak mungkin, karena Sengkim tampaknya begitu dihormati oleh perwiranya Ban Hang Liu. Dengan sendirinya, setidak-tidaknya Sengkim merupakan orang yang cukup dihormati oleh orang-orangnya Ban Hang Liu, maka setidak-tidaknya juga Sengkim pasti merupakan orang penting di gedung Ban Hang Liu ini. Malahan Cinko telah berpikir lebih jauh lagi, kalau memang Sengkim ini bukan putra dari Ban Hang Liu, Tentu Sengkim bekerja pada Ban Hang Liu, menjual diri untuk melindungi Ban Hang Liu, menjadi salah seorang pengawal pribadi Ban Hang Liu. Namun, sampai detik itu, Cinko masih juga belum bisa mengambil suatu kesimpulan terhadap diri Sengkim. Tetapi memang Cinko juga menyadarinya bahwa Sengkim memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, karena Sengkim memang memiliki kecerdikan yang bukan main. Maka dari itu, biar bagaimana jelas Sengkim telah mempelajari ilmu yang banyak sekali, sebab setiap ilmu yang dipelajarinya, akan dapat dikuasainya dengan cepat dan mudah. Maka dari itu, Cinko berpikir juga bahwa dia harus berlaku hati-hati jikalau menghadapi Sengkim, sebab kepandayan Sengkim jelas sudah mengalami banyak kemajuan kalau dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Saat itu Sengkim telah menghela nafas. Mengapa ayah mau menyebukkan diri untuk mengurusi persoalan pengpos yang sia si un menggumam Sengkim dengan suara yang berlahan? Kedua orang perwira itu berdiam diri saja, tampaknya mereka tidak berani mengeluarkan pendapat. HMM, apakah menurut kalian pengpos yang sia si un itu berdosa dan bersalah tanya Sengkim tiba-tiba dan mengawasi tajam? Ditanya begitu, kedua orang perwira tersebut jadi kemekmek. Mereka tidak bisa segera menyahutinya, hanya saling pandang satu dengan yang lainnya. Sengkim yang bersembunyi di atas penglarian jadi merasa tegang sendirinya. Dia mengawasi saja dengan hati yang tergoncang keras. Karena dia sendiri juga ingin mendengar apakah yayanya itu memang benar-benar bersalah dan berdosa sehingga harus menerima hukuman mati. Apalagi memang sekarang keluarga dan keturunan si telah dihancurkan dengan sendirinya. Cinko ingin mendengar pendapat kedua perwira itu, apakah benar-benar yayanya telah melakukan kesalahan yang demikian besar sehingga harus menerima hukuman yang demikian berat. Sengkim jadi mengerutkan sepasang alisnya waktu melihat kedua perwira itu berdiam diri saja. Mengapa kalian berdiam diri saja tegurnya tidak senang? Tentu saja kedua-kedua perwira itu jadi gelagapan ditegur demikian. Tampaknya mereka gugup dan serba salah untuk menyahuti pertanyaan sengkim. Ini-ini kami kurang begitu mengetahui akhirnya salah seorang di antara mereka menyahuti juga. Karena kami hanya menerima perintah atasan dan dengan sendirinya kami tidak mencampuri persoalannya wajah sengkim buram. HMMM mendengu sengkim. Inilah keandahan yang sering terjadi di dunia ini. Kita semua tidak bisa mendustai diri kita masing-masing, walaupun di mulut kita berkata demikian begini begitu, toh kenyataannya isi hati kita tidak bisa didustai. Dan setelah berkata begitu, sengkim menghela nafas lagi. Kedua perwira itu jadi berdiam diri saja seperti sedang mendengarkan perkataan sengkim. Begitu juga halnya dengan cinkle, yang jadi memasang pendengarannya dengan hati yang bergebar. Biar bagaimana cinkle memang ingin mendengar kelanjutan perkataan sengkim. Sebab memang sengkim setidak-tidaknya adalah kakak seperguruannya juga. Namun disebabkan pertemuan ini terjadinya demikian tiba-tiba, dan juga cinkle melihat bahwa sengkim berada di sarang musuhnya, sehingga timbul bermacam-macam dugaan yang menyebabkan cinkle tidak lantas menegurnya. Dia jadi ingin mengetahui isi hati sengkim, dan setiap perkataan yang diucapkan oleh sengkim itu bisa juga ditarik kesimpulan siapa sebenarnya sengkim. Maka dari itu cinkle memasang pendengarannya terus. Biar bagaimana cinkle berdoa di dalam hatinya, mengharapkan bahwa sengkim tidak mempunyai pandangan yang keliru terhadap piayanya. Saat itu setelah menghela nafas, sengkim telah melanjutkan perkataannya lagi, kita tidak bisa membohongi hati kita sendiri, hati kita masing-masing kata sengkim. Coba kalian berdua bayangkan, bukankah kita semuanya mengakui bahwa pengpulsi yang sia siun itu merupakan seorang pengpulsi yang sia yang paling setia membela negara, juga dia telah mati-matian di perbatasan mempertahankan negeri kita. Lagi pula memang pengpulsi yang sia siun seorang yang jujur, sukar diajak berdamai untuk melakukan sesuatu pengkhianatan atau melakukan suatu perbuatan curang. Tetapi mengapa justru menteri seperti dia ini ditangkap oleh ayahku? Mengapa waktu mengucapkan perkataannya yang terakhir ini, tampaknya sengkim menyesali perbuatan ayahnya? Entah siapa ayahnya yang dimaksud itu, pikir cinkle. Saat itu cinkle juga jadi sangat terharu sekali, karena dia mendengar perkataan sengkim yang membela yayanya itu. Dengan sendirinya di samping perasaan terharu, cinkle juga merasa berterima kasih sekali. Hampir saja cinkle tidak bisa menguasai dirinya, dan dia ingin memanggil sengkim serta turun dari tempat persembunyiannya. Untung saja cinkle segera teringat bahwa dirinya sedang melaksakan tugas yang berat. Maka dari itu segala apa yang dilakukannya harus hati-hati. Dengan sendirinya cinkle jadi bisa mempertahankan gelora hatinya, menekan perasaannya. Dia mengawasi terus ke arah sengkim. Dilihatnya kedua perwira itu masih berdiam diri menundukkan kepala dalam-dalam. Mereka tidak berani memberikan reaksi apapun juga. Karena kalau yang mengatakan perkataan itu orang lain, niscaya mereka akan segera menangkapnya. Tetapi sekarang orang yang mengucapkan perkataan tersebut justeru orang yang mereka hormati dan juga merupakan majikan mereka. Dengan sendirinya mereka jadi kikuk dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan kedua perwira tersebut hanya dapat menyengir pahit saja. Biar bagaimana mereka tidak berani untuk mengeluarkan pendapat mereka pribadi mengenai persoalan yang bersangkut paut urusan pengpus yang sia si un. Sengkim sendiri telah menghela nafas beberapa kali lagi. Tampaknya seperti ada sesuatu yang mengganggu pikiran Sengkim ini. Apakah-apakah ada perintah lainnya? Siaw Kong ya tanya salah seorang perwira itu dengan suara tidak lampias, karena kedua perwira ini merasa tidak tenang dan canggung berdiam diri sebegitu lama. Sengkim seperti tersadar dari lamunannya, dia menghela nafas lagi. Sekarang apa tugas kalian tanya Sengkim sambil menatap menjaga keamanan? Menjaga keamanan ya Siaw Kong ya menjaga keamanan gedung ini HMM Berapa lama kalian bertugas untuk menjaga keamanan? Kurang lebih satu minggu, tetapi itu pun tidak menentu, karena yang terpenting selesainya jalan sidang saja sahut perwira itu. Jadi kalian selama ini dikerahkan hanya untuk menjaga gedung ini. Ini benar apakah akan terjadi kerusuhan menurut dugaan dari Ban Kong Kong akan banyak sekali perusuh-perusuh, HMM, siapa mereka ditanya begini, kedua perwira itu jadi bengong lagi. Mereka jadi saling pandang dengan tatapan metu, tidak mengerti. Kami-kami juga kurang begitu jelas akhirnya salah seorang di antara mereka menyahuti juga. Cuma saja, menurut keterangan yang diberikan oleh Kong Kong bahwa yang akan datang mengacau jelas orang-orang yang mempunyai sangkut paut atau hubungan dengan pengpus yang Sia Siun itu, maka dari itu, menurut Ban Kong Kong ada baiknya kita berlaku waspada agar tidak kecolongan oleh orang-orang tersebut. HMM, sikap hati-hati seperti ini sebetulnya hanya berlebih-lebihan belaka, karena menurut pengelihatanku, jelas tidak ada orang yang mau atau berani memasuki kandang macan itu. Itu pun memang sama dengan pemikiran kami sahut kedua perwira tersebut yang tidak mau terlalu menentang perkataan Sengkim. Tetapi siapa tahu, begitu kedua perwira tersebut berkata begitu, Sengkim telah menoleh dan mengawasi ke arah kedua perwira itu dengan metu yang mencilak. Jadi kalian tidak mempercayai perkataan ayahku itu tegurnya. Ditanya demikian, hati kedua perwira itu jadi terkesiap. Sedikitpun juga mereka tidak menyangka Sengkim akan bertanya begitu. Seketika itu pula wajah kedua perwira ini telah berubah jadi pucat. Cepat-cepat mereka telah membungkukan tubuh mereka memberi hormat. Mana berani kami meragukan perkataan Ban Kong Kong sahut mereka cepat dengan suara agak tergetar, menunjukkan jantung mereka tengah tergoncang keras. Ban Kong Kong mempunyai pandangan yang luas dan jauh, tentu apa yang dipikirkan oleh Ban Kong Kong memang benar keseluruhannya. Berulang kali mereka telah membungkukan tubuh mereka memberi hormat kepada Sengkim, menunjukkan mereka tidak berani mempertanggungjawabkan perkataan mereka tadi, karena urusan yang bersangkut paut dengan Ban Kong Kong, yang menurut perkataan dari Sengkim adalah ayah dari pemuda ini sangatlah berbahaya. Mereka sekali sama juga bermain-main dengan api belaka. Sengkim mendengus tertawa dingin. HMM sudah lah, kalian boleh pergi kata Sengkim kemudian. Kedua perwira itu baru lega hati mereka, karena serasa mereka baru saja terbebaskan dari gandulan sebuah batu yang berat sekali. Sambil cepat-cepat memberi hormat, mereka mengucapkan berulang kali ucapan terima kasih. Lalu kedua perwira itu nyelonong pergi. Diam-diam kedua perwira itu juga telah menghapus keringat dingin di kening mereka. Karena mereka beranggapan berada bersama-sama Sengkim lebih lama, tentu sangat berbahaya sekali. Dengan sendirinya, mau tidak mau mereka memang ingin cepat-cepat agar dapat berlalu. Sepergenya kedua perwira itu, Sengkim menghela nafas berulang kali. Tampaknya Sengkim jaak kelebukan main, mukanya murung sekali. Cinko yang berdiam di atas penglarian bersembunyi di situ, menyaksikan sikap dan lagak dari Sengkim. Sebetulnya Cinko ingin melompat turun dan memanggil Sengkim, menemuinya. Tetapi di hati Cinko saat itu terjadi suatu pertentangan. Dikala mereka berada di dalam satu pintu perguruan pada tempoh hari, memang kenyataannya Sengkim menyayangi Cinko, menyayangi adik seperguruannya. Begitu juga Cinko, menghormati Sengkim dan menyayangi juga. Tetapi, sekarang saat ini Cinko terbentur sedang berurusan dengan Ban Hang Li Utaikam. Dan juga urusan itu bukan urusan kecil. Yang membuat Cinko ragu-ragu untuk menemui Sengkim karena dia mendengar Sengkim selalu membahasakan diri Ban Hang Li Utaikam dengan sebutan ayah, berarti Sengkim ini adalah putra dari Taikam tua itu. Dengan sendirinya, Cinko tidak berani untuk bertindak sembarangan dan sembrono. Mau tidak mau memang Cinko harus mempertimbangkan setiap tindakan yang ingin diambilnya. Maka dari itu, walaupun Cinko melihat bahwa Sengkim telah berseorang diri di dalam ruangan tersebut, namun dia tidak berani untuk melompat turun menemui Sengkim, karena dia takut tugas yang sedang dilaksanakannya akan berantakan sama sekali. Itulah sebabnya maka Cinko hanya berdiam diri saja. Dia tidak berani bergerak sedikit pun juga, dia hanya berdiam diri mendekam di atas pengelarian, karena biar bagaimana dia jadi tidak mau kalau sampai Sengkim mengetahui bahwa dia bersembunyi di atas pengelarian itu. Sedangkan Sengkim masih berdiam diri saja di ruangan itu. Cinko jadi serba salah. Kalau memang Sengkim berdiam terus-menerus di ruangan itu, niscaya dia jadi tidak bisa melakukan apa-apa, karena seperti terhalang oleh Sengkim. Namun, biar bagaimana memang Cinko ingin agar Sengkim cepat-cepat angkat kaki berlalu dari ruangan itu, agar dia bisa melaksanakan tugasnya. Persoalan dia menemui Sengkim, itu urusan nanti kalau memang mereka mempunyai jodoh untuk bertemu lagi. Keadaan jadi tegang sekali bagi Cinko, karena pada saat itu waktu sangat perlu sekali bagi Cinko, biar bagaimana dia tidak mau kalau sampai pekerjaan untuk menolong yayanya itu mengalami kegagalan. Sengkim menarik napas lagi beberapa kali, dia berjalan mondar-mandir di ruangan itu. Cinko mengawasi terus. Tetapi biar bagaimana Cinko tidak berani untuk mengawasi tajam-tajam. Sebab setiap manusia memang mempunyai perasaan yang halus, kalau ditatapi terus-menerus dengan sorot metu yang tajam oleh seseorang, biarpun dia tidak mengetahui, toh bisa menoleh tanpa disadarinya. Kalau sampai hal seperti itu terjadi pada diri Sengkim, berarti Cinko akan diketahui tempat persembunyiannya. Itulah sebabnya Cinko tidak berani untuk menatap terlalu tajam. Waktu berjalan perlahan seperti merangkak menambah kegelisahan hati Cinko. Tetapi saat itu tampak Sengkim telah berjalan menghampiri pintu. Cinko diam-diam jadi berdoa di dalam hatinya, agar Sengkim cepat-cepat meninggalkan ruangan tersebut. Dan Sengkim telah keluar dari ruangan itu. Cinko tidak lantas melompat turun dari tempat persembunyiannya. Dia tetap mendekam di atas pengelarian itu, untuk melihat dulu bahwa keadaan benar-benar telah aman dan memang telah mengizinkan. Ketika dia telah melihat sesaat dan bahwa tidak ada orang lainnya di ruangan itu, barulah Cinko melompat turun dari atas pengelarian itu.